Bicara mengenai kelepasan yang diajarkan oleh Santo Yohannes Salib sebenarnya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun Yohannes Salib berbicara untuk para biarawan-biarawati kelepasan dari harta, yaitu kaul-kaul, hidup dalam kemiskinan, ketaatan penuh pada pimpinan, dan juga dalam kemurnian, namun nasihat ini pun diterapkan untuk awam sangat relevan dengan situasi kita zaman ini. Kita lihat begitu banyak masalah terjadi karena kita begitu melekat pada pemikiran kita sendiri. Ada keluarga yang bisa bertengkar, bahkan berjelai, hanya karena konsep-konsep yang tidak sejalan. Ketika suami menuntut istri harus memahami, ataupun sebaliknya istri menuntut suami harus memenuhi kebutuhannya, di situ bisa menjadi suatu sumber konflik di dalam keluarga. Ketika kita memasuki perkawinan dengan tujuan supaya bahagia, supaya suamiku bisa membahagiakan aku, atau supaya istriku bisa melayani aku, maka di situ kita bisa kecewa dan menjadi permulaan dari konflik-konflik yang akan semakin besar. Tetapi ketika kita memasuki pernikahan dengan suatu konsep, bahwa saya ingin membahagiakan, atau saya ingin melayani pasanganku, maka kita akan sangat-sangat bisa mengalami sukacita dan damai di dalam kehidupan keperkawinan kita. Ketika kita tidak menuntut orang lain, tetapi mau memberi, maka disitulah awal dari kebahagiaan di dalam perkawinan. Oleh sebab itu, konsep Santo Yohannis Salib mengenai kelepasan, kita dilepaskan dari segala keinginan untuk menikmati segala sesuatu untuk diri sendiri, maka itu akan sangat menolong kita dalam relasi kita di keluarga. Demikian pula ketika kita sudah menjadi seorang yang punya anak, mantu, ketika sebagai orang tua, mertua, kita bisa melepaskan segala pemikiran kita tentang apa yang baik dan benar mengenai anak kehidupan keluarga anak kita. Dan kita lebih bisa mempercayakan pertumbuhan mereka pada penyelenggaran Tuhan dan juga percaya kepada anak kita, kepada keluarga mereka yang baru, maka kita akan bisa juga mengalami damai dan hidup keluarga kita dan hidup anak-anak kita akan lebih sehat relasinya. Oleh sebab itu, kita perlu sekali untuk waspada terhadap segala motivasi-motivasi di mana terselip ego kita, keinginan kita untuk berkuasa, keinginan kita untuk dianggap hebat, dianggap baik, untuk dihormati. Karena seringkali inilah yang menjadi sumber konflik dalam relasi-relasi kita, bukan hanya dalam keluarga, di mana kita orang-orang yang terdekat yang harusnya kita kasih, di mana damai ada, tapi juga dalam lingkup yang lebih luas, yaitu pekerjaan kita. Kadang-kadang dalam lingkup pekerjaan pun, kita mengalami konflik hanya karena kita tidak mau direndahkan, kita tidak mau dianggap salah, kita tidak mau dipandang enteng, kita mau dihargai, kita mau dianggap serbatau. Hal-hal seperti inilah yang menjadi sumber bertentangan di dalam relasi kita. Demikian juga di dalam lingkup yang lebih luas lagi, misalnya di gereja, di dalam pelayanan, atau persahabatan. Kita hanya mau bersahabat dengan orang-orang yang bisa memahami kita, dengan orang-orang yang mungkin bisa menyanjung kita. Ini pun akan sangat buruk efeknya buat kita. Kita tidak akan pernah tahu apa sesungguhnya kesalahan kita. Kita tidak akan pernah tahu apa kelemahan kita. Tiba-tiba kita bisa jatuh dan hancur ketika kita tidak membiarkan orang lain mengkritik kita. Apabila kita bertahan dengan konsep hakku, hanya ingin dianggap hebat, dianggap benar, maka itulah awal kehancuran kita. Orang lain semua akan tutup mulut, akan kelemahan-kelemahan kita, karena tahu kita tidak suka dikritik. Dan efeknya apa? Kita akan menjadi tua, tanpa pernah tahu apa sesungguhnya kelemahan dan kekurangan kita. Tiba-tiba saja orang hanya manis di depan, di belakang kita, mungkin membicarakan hal buruk mengenai kita. Karena apa? Kita tidak bisa mendengarkan hal buruk mengenai diri kita. Memang sulit sekali untuk mendengarkan hal buruk mengenai diri kita. Kita hanya ingin mendengarkan apa yang mengenakan telinga, tapi tidak menyehatkan bagi perkembangan emosi sikis spiritual kita. Manakah yang kita pilih? Apakah kita mau terus-menerus dibenarkan di depan kita? Atau kita mau dikritik, menerima teguran yang jujur, tapi kita berkembang jadi orang yang lebih baik? Dan akibatnya Tuhan pun berkenan kepada kita. Ayolah bersikap jujur. Karena apa? Jujur terhadap diri sendiri akan menolong kita bertumbuh secara lebih dewasa. Kita harus lepasin, bahkan yang rohani pun. Yang rohani artinya kita harus betul-betul peka, peka ya terhadap jujur pada diri sendiri. Apakah ada motif-motif tertentu yang masih merupakan motivasi dari egoku? Ya itu tadi, ataukah memang betul-betul murni untuk melayani? Bahkan yang rohani pun kita harus sangat waspadai. Apalagi yang jasmani, itu kan sudah jelas kasat mata ya. Nah makanya radikalnya itu memang betul kelepasan. Tidak menginginkan apapun, kecuali Tuhan. Bahkan dikatakan dalam hidup sebagai suami istri pun, dan anak, kita jangan bergembira kalau anak kita itu pandai. Tapi kepandainya tidak membawa dia lebih dekat pada Tuhan. Atau kita punya banyak karunia anak kita ya. Kalau tidak membawa dia memuliakan Tuhan, kita jangan bergembira atau berbangga-bangga dulu. Seperti itu. Dan suami istri pun dalam perkawinan, kita jangan berbangga-bangga atau merasa sudah cukup. Sejauh apabila keluarga kita belum sampai pada memuliakan Tuhan, atau semua hidup kita yang baik-baik ini membawa kita makin dekat pada Tuhan. Kan ada orang yang hartanya banyak, hidupnya sehat, keluarganya baik-baik semua. Tapi mereka tidak lebih dekat pada Tuhan. Tidak melayani Tuhan dengan talenta, dengan harta, dengan kesempatan-kesempatan yang ada. Itu kita jangan berbangga-bangga dulu. Jadi, segala sesuatu harus dibawa, apakah ini memuliakan Tuhan? Apa yang kita lihat, kita tonton ini, membawa saya lebih dekat enggak sama Tuhan? Jadi, kita perlu jujur dan waspada dalam hidup sehari-hari seperti itu. Radikalnya memang di situ. Gossip pun, ngomong pun. Apakah omonganku ini ada gunanya enggak sih? Kalau kita enggak bisa menghindari kenikmatan tertentu, karena kita diajak nih teman kerja, atau teman tetangga kita untuk party, minum minuman keras, misalnya wine, sampai larut malam, dengarkan musik yang ya yang rock, dan mungkin ya atau mungkin nonton film yang sebenarnya enggak sehat gitu. Dan segala macam lah hiburan-hiburan dunia yang tidak membawa kita kepada Tuhan. Kalau kita enggak bisa menghindari ya, karena misalnya apa? Ya namanya juga teman, dia sekali ini aja nih ngundang, atau dia mungkin karena anaknya lulus dan seterusnya merayakan sesuatu. Pokoknya kita tahu kita enggak bisa menghindari situasi tertentu, kita cukup untuk tidak menginginkannya. Begitu nasihat Santo Yone Salib. Cukup untuk kita tidak menginginkannya. Nah itu cukup gitu loh. Artinya tapi kalau itu party yang begitu rutin diadakan setiap minggu, nah ini kita sudah perlu untuk mengurangi atau bahkan mungkin menolak ya. Tetapi kalau situasi yang tidak terhindarkan, cukup untuk tidak menginginkan. untuk tidak menginginkan mendengarkan gosip-gosip tentang orang lain, itu sudah cukup. Jangan sampai kita nimbrung malah nambahin gitu yang belum tentu benar. Nah itu udah salah. Seperti itu. Itu sih kenapa seringkali kita melihat doa-doa kita tidak dikabulkan. Atau kita melihat bahwa ada orang atau kita sendiri yang udah berdoa selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tapi hidup kita kok sama aja. Kalau dulu kita iri, irinya juga belum habis-habis sampai sekarang. Kalau dulu kita hobinya bergosip, ngerasain orang, gak bisa melihat orang lain lebih hebat, lebih pandai, lebih cantik, lebih kaya daripada kita. Kok sampai sekarang sama aja kayak gitu. Mungkin ada yang salah dalam cara kita berdoa. Mungkin ketika kita berdoa, kita gak mau menjadikan Tuhan sebagai penguasa dalam diri kita. Kita mau tetap memegang semua kendali atas hidup kita, atas masa depan kita. Kalau begitu, berarti kita belum berdoa secara sejati. Kita belum berdoa untuk membiarkan Tuhan mengambil alih kehidupan kita. Kita mungkin belum berdoa supaya kehendak Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Mungkin kita masih berdoa supaya kehendak kita yang terlaksana. Oleh sebab itu, marilah kita jangan menunda-nunda untuk mengoreksi hidup doa kita. Apabila kita merasa setelah berdoa hati saya kok tetap marah jengkel aja terhadap A, B, C. Tetap aja masih bersungut-sungut terhadap situasi ini, itu, dan lain sebagainya. Maka mungkin kita belum berdoa secara sejati. Doa yang sejati adalah penyerahan diri. Doa yang sejati mengandekkan bahwa kita menginginkan apa yang Tuhan gendaki dan bukan apa yang kita gendaki sendiri. Mengendaki apa yang Tuhan gendaki dan menginginkan gendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, itulah doa yang sejati. Doa yang sejati adalah mencintai apa yang Tuhan cintai, mencintai apa yang menjadi rencana Tuhan dan merindukan gendak Tuhan itu terjadi dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam persahabatan kita, dalam relasi kita, dalam hidup kita setiap hari. Itulah doa yang sejati. Dan ketika kita berdoa secara sejati, kita berdoa supaya gendak Tuhan terjadi, maka apa yang kita inginkan itulah yang terjadi. Karena apa? Memang di dunia ini gendak Tuhan yang terjadi. Jika kita menginginkan apa yang Tuhan gendaki, disitulah kita mengalami damai sejahtera. Karena apa? kita selalu sejalan dengan gendak Tuhan. Oleh sebab itu, berdoa lah supaya hati kita diubah oleh doa kita sendiri. Bukan mengubah hati Tuhan dengan doa kita. Selamat berdoa. Ketika kita mau berbagi apa yang kita tidak butuhkan, pakaian bekas, makanan yang sudah hampir expired, atau mungkin kelebihan-kelebihan dari stok kita yang kita tahu tidak mungkin lagi kita habiskan sebelum masa kedaluarsa, maka itu tentu mudah. Namun ketika kita diminta untuk berbagi waktu kita yang begitu sempit untuk mengajarin orang lain yang membutuhkan mungkin sesuatu skill tertentu supaya mereka bisa punya keahlian untuk bisa melanjutkan hidup, atau mungkin kita berbagi makanan yang kita suka, yang sulit sekali kita dapat dengan orang lain yang mungkin tidak pernah makan. Itu tidak gampang. ketika kita membagi uang kita yang kita juga butuh dapat gaji 10 juta, mungkin kita harus berbagi 1 juta kepada orang lain karena dia butuh sekali beli obat atau berobat, atau memasukkan anaknya ke sekolah, membayar uang pendaftaran, tidak gampang. Namun ketika kita mau melakukannya, kita sedang berjalan berjalan untuk melepaskan diri dari segala kelekatan-kelekatan dunia ini yang menghalangi kita untuk mencapai persatuan cinta dengan Tuhan untuk sungguh-sungguh mendapatkan harta yang terpenting mutiara yang paling berharga yaitu Allah sendiri. Karena apa? Ketika kita mengosongkan hati kita dari segala ikatan kesenangan dunia, kita sedang memberi tempat yang seluas-luasnya bagi roh kudus untuk berkarya di dalam diri kita, bagi Allah sendiri untuk bertata menjadi raja, penguasa, pemimpin di dalam hidup kita. Maukah kita menggantikan Allah yang segalanya itu dengan hanya kesenangan-kesenangan sesaat? Pilihan ada di tangan kita, tapi Santa Yohanes Salib mengajarkan secara radikal betapa indahnya pertemuan dengan Tuhan, menikmati cinta Tuhan, mengalami kasih Tuhan di puncak gunung dibandingkan semua kenikmatan-kenikmatan sesaat potongan-potongan kesenangan yang kita lewati di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Kalau kita mau berhenti mengarahkan semua hati, pikiran, tenaga, kekuatan kita, kita mau fokuskan kepada kebahagiaan atau kesenangan sementara itu, maka kita tidak akan pernah sampai pada menikmati apa yang sejati. Kebahagiaan sejati kita tidak akan pernah dapatkan. Kenapa? Hati kita melekat pada apa yang sementara. Sedangkan yang sementara itu sewaktu-waktu kita bisa hilang dan semakin kita mengejarnya semakin kita tidak menemukannya. Kata Yohanes Salib mengenai barang-barang dunia itu semakin orang mencari semakin kita mencari semakin kita tidak memperoleh. Sedangkan mengenai barang-barang rohani pun Santa Yohanes mengingatkan kita pun jangan melekat pada semua karunia-karunia itu. Kita jangan sampai mau dianggap hebat berdoa bisa menyembuhkan orang demi supaya kita diakui. Tetapi kalau kita mau menyembuhkan orang itu semuanya supaya orang memuliakan Tuhan. Kalau kita mengejar karunia-karunia kehebatan-kehebatan secara rohani hanya untuk memuaskan ego kita maka kita tidak akan pernah memilikinya. Maka semua karunia-karunia itu bahkan akan dicabut demi keselamatan kita. Namun jika kita melayani tanpa menginginkannya kita menerima tanpa menginginkannya maka kita akan menerima lebih banyak lagi. Karena apa? Tuhan memberikannya secara murah hati dan berlimpah-limpah tanpa harus kita jatuh di dalam kesombongan. Semakin kita rendah hati semakin kita dipercayakan banyak oleh Tuhan karunia-karunia rohani dan itu akan menolong kita menjadi saksi yang semakin memuliakan Tuhan tanpa memuliakan diri sendiri. Selamat melayani dengan sepenuh hati dengan kerendahan hati dengan kelepasan semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan.